Kasus hilangnya pejabat tinggi di China sebelum mereka dipecat atau menghilang dari sorotan publik semakin menjadi perhatian dunia. Kejadian ini mengingatkan kita pada kendali kuat yang dimiliki oleh Presiden China, Xi Jinping, dalam mempertahankan otoritasnya dan menghapus lawan-lawannya dalam Partai Komunis China. Berikut adalah empat pejabat China yang mengalami nasib misterius sebelum dipecat Xi Jinping. Pada tahun 2018, Meng Hongwei menghilang dari peran utamanya sebagai Kepala Interpol. Meng, yang juga merupakan warga negara China, tiba-tiba tidak dapat dihubungi oleh rekan-rekan internasionalnya. Setelah beberapa waktu, pemerintah China mengumumkan bahwa Meng sedang dalam penyelidikan karena tuduhan korupsi. Hal ini menjadi sorotan dunia karena menunjukkan pengaruh China dalam lembaga-lembaga internasional. Sun Sun Chai, yang dulu merupakan sekretaris Partai Komunis China untuk Chongqing dan anggota Politburo, dijatuhkan dari jabatannya pada tahun 2017. Penurunannya yang dramatis terjadi saat dia menghilang dari sorotan publik dan kemudian diumumkan sebagai target penyelidikan korupsi. Kejadian ini adalah contoh klasik dari Xi Jinping yang mencoba menghapus potensi pesaingnya dalam persaingan kekuasaan. Meng Chianshi adalah seorang pejabat berpengaruh di China yang mengawasi urusan hukum dan keamanan negara. Namun, pada tahun 2018, dia tiba-tiba menghilang dari publik dan jabatannya digantikan oleh pejabat lain. Walaupun tidak ada pengumuman resmi tentang penyelidikan atau tindakan hukum terhadapnya, hilangnya Meng Chianshu mengunggah pertanyaan tentang alasan dibalik keputusannya untuk mundur atau dipecat. Ren Suqiang adalah seorang kritikus keras pemerintah China dan seorang pengusaha terkenal. Dia secara terbuka mengkritik penanganan pemerintah terhadap pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, Ren menghilang dari publik dan kemudian diumumkan bahwa dia sedang dalam penyelidikan karena pelanggaran serius disiplin partai. Banyak yang melihat langkah ini sebagai tindakan keras terhadap kritikus pemerintah. Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa Xi Jinping memiliki kendali kuat atas Partai Komunis China dan tidak segan-segan untuk menghapus pejabat-pejabat yang dianggapnya sebagai ancaman terhadap otoritasnya. Hilangnya pejabat-pejabat ini seringkali diikuti oleh penyelidikan korupsi atau pelanggaran disiplin partai yang dapat mengakhiri karir politik mereka. Kendati begitu, tindakan keras ini juga menciptakan ketidakpastian di dalam pemerintahan China karena pejabat-pejabat yang takut akan pengawasan dan hukuman mungkin menjadi kurang cenderung untuk mengambil risiko atau mengkritik kebijakan pemerintah. Hilangnya, pejabat-pejabat ini juga mencerminkan perubahan politik yang terjadi di China di bawah pemerintahan Xi Jinping yang semakin otoriter. Terima kasih telah menonton!